Oke teman-teman, so ya Game One Piece baru lagi Dan gue ngerti kenapa pemainnya banyak banget Kalian bisa liat tuh ya Pemainnya banyak, lumayan banyak Yaitu gue capturenya saat gue main Itu udah 6000 player imagine Dan gue gak tau kenapa Kenapa game ini tuh banyak banget player Apakah sama kayak knock piece Sama kayak apa kemarin Gue lupa abis knock piece Karena saking banyak ya game One Piece Teman-teman gue sampe bener-bener gak ngikutin banget ya Kecuali King Legacy sama Block Soul sama GPO itu doang sih yang gue tau ya Yang emang bener-bener gue ikutin ya Tapi selain itu Gue sebenernya gak terlalu ngikutin sih Ini juga nih, ini juga baru kan gue gak tau Tapi yang gue tau ini R15 Ya dia udah R15, kalo kalian gak tau R15 itu apa tuh Ya kalian bisa liat tangannya nih Tangan sama kakinya dia gak kaku gitu ya Kalo biasaan kayak Block Street itu masih kaku ya Nah kalo ini enggak Jadi kalo kalian lari tuh Kalian bener-bener keliatan kayak lari tuh ya Terus gerakan animasinya jadi lebih banyak teman-teman Contohnya kayak gini yang gue pake sekarang nih pedang Tuh, bisa kayak gitu Ya bagusnya dari sisi itu sih Apa mungkin gara-gara itu? Oh ya ya gak sih, gak tau sih Apa mungkin ramenya gara-gara hanya karena dia R15? Gue gak tau, kalian bisa komen di bawah cuy ya Apakah ada yang main juga? Mungkin ada yang main dan ada yang tau Kenapa ini bagus banget gitu Coba tolong kasih tau ke gue Bagusnya tuh apa gitu ya Karena saking banyaknya game One Piece temen-temen gue tuh Sampai apa ya? Oh game One Piece lagi Oh yaudah, udah gitu doang Gak ada yang, gak ada yang baru gitu loh Game One Piece lagi, game One Piece lagi Oke, untuk larinya unik sih Kayak misalnya tuh ya Ada asep-asepe gitu Oh yaudah, apaan tuh? Merah-merah, oke Fruit dealer, alright Ada fruit dealer juga, yes Game One Piece ada fruit dealernya Oke Oke, apa gaca? Yap, gaca banget Ada OP-OP kayaknya nih Oke By the way, buah iblisnya ada apa aja ya? Robux Market, mari kita lihat Ada suke, ada bom, ada bari, ada sand, ada wind, string, OP OP udah ada, graffiti, darkness, flame Ada rumble juga Dan ada SS Legendary, wow Alright SS Legendary ya Biasanya kan rumble Legendary gitu Atau apa, mungkin Operation gitu kan Ini Ice Apakah Ice enak banget disini dipakainya atau gimana? Gak ngerti deh gue Ini Spin Market ya Bayar 200 ribu By the way, tadi gue udah main ya Dan gue udah level 18 Tapi masih, ya masih cukup banget lah Cuma leveling sedikit banget gitu lah teman-teman ya Ini bisa pake gem juga Wah, sama kayak King Legacy kan ada gem-gemnya Tapi bisa pake bobak juga teman-teman ya Alright Dan ini ada chancesnya juga 70% Oh my God, Legendary 1% dong Like literally 1% guys Gila sih, oke Ya kita lihat dulu kombatnya kayak gimana teman-teman Gue penasaran sih Kombatnya, oke Alright Unik banget ya Dia begitu musuhnya mati Terbang, gak jatuh ke bawah Terbang guys Kalian bisa lihat ya Terbang Oke Oke Meng-oke gaming Meng-oke gaming Oke Terbang kamu Oke Oke, kalau dari segi combat Biasa aja sih Biasa aja sih menurut gue ya Bagusin GPO jelas ya Karena di R15 gue ngiranya ya Paling gak kayak GPO lah Jadi Kayak fluid banget gitu kombatnya loh Tapi ini Oke Gak jelek Gak jelek Gak bagus juga Tapi biasa aja Ada bandit boss Apa gue kuat Mati kayak gue Mampus bang Ampun bang Apa gue bisa ngalahin dia Coba kita pake pedang ya Kita puterin ya Mama 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 gue mati sih Apakah gue kalau mati Akan terbang juga teman-teman Kayaknya sih Itu kayaknya mati Udah animasi untuk semuanya Kalau mati ya Menang dong Menang dong Gak Hampir gue menang teman-teman Bener-bener Oke You're in the safe zone Wih ada Nami kah Uh ada Nami Nami di Navigator Alright Oke First impression gue Ya yang seperti gue bilang tadi ya Untuk grafik segala macem Bagus sih grafiknya sih Grafiknya bagus sih Gue jujur aja ya Grafiknya bagus Tapi emang gak sebagus GPO sih Enggak sih Ini mungkin Ya kayak King Legacy lah Di bawah King Legacy sedikit lah Ini loh menurut gue ya Bagus sih Oke Gue pengen coba Bernangnya kayak gimana By the way nih gue dapetnya Fishman coy Gue dapet Fishman teman-teman ya Untuk gacet kalian bisa kesini nih Nah kalian bisa gacet ya Gue tadi kalau gak salah dapet 2 spin Gue gacet langsung dapet Fishman Hoki sih kayaknya sih Dapet 5% hurt Sama 25% swimming speed Jadi harusnya gue lebih cepet Ini kalau kalian decline Apa nih gue gak ngerti Oh decline Oke Oh decline kayak Goddy Roger Atau kayak Luffy gitu ya Monkey di Luffy gitu Dia Nambah apa itu BTW ya 10% health sama 10% stamina Wow Not bad Kalau kalian dapet bagus tuh OP banget Bisa spin gak? Beli gak? Bisa beli gak? Beli spin gitu Ada shop disini Bentar kita coba cek ya Adakah beli spin disini? Gak ada kayaknya Yup Ada gem ya Alright Ada gem temen-temen ya Dan disini gemnya Kayaknya gak sesulit Gak sesulit yang kayak di King Legacy ya Dia 250 aja udah 1600 gitu 50 gem aja di King Legacy Itu udah 3000 bobak anjir Jadi ya I don't know Mungkin tidak selangka itu Oke berenangnya Berenangnya Ya Begitu deh Bagus sih Bernangnya bagus sih Ngambang gitu ya Tapi muka gue kok begitu Iya gue hiu sih Gue manusia ikan sih Jadi bener-bener kayak keliatan siripnya doang temen-temen ya Kece sih Tuh itu jauh banget ya Kita coba kesana temen-temen ya Ini pulau apa nih anjir? Ini kok Mengingatkan gue Sama satu game One Piece temen-temen Yang ada begini-beginian ya Kalian tau gak sih? One Piece Open Seas Iya gak sih? Ada begini-beginian nih Apakah ini Developernya One Piece Open Seas Biar dulu disini ada map coy Mapnya apa nih? Oke Harusnya dari pertama kita ke Apa nih? Arlong Park Oke Arlong Park Lalu abis itu ke Alabasta Ini gue langsung kemana Gak tau nih Gue langsung ngasal aja Gak tau kemana nih temen-temen ya Ini alright Ini bukan pulau sih Kayak cuman Tiang-tiang begitu doang Temen-temen ya Oke Oke Oh gila Oh udah bisa gepo kah? Oh enggak Oke ini apa nih? Oh oke Ada gue guys Wah apakah ini ada rahasia disini? Oke dong Gue bisa gepo dong guys Bisa gepo nih guys tuh Kalau kalian dua kali bisa langsung gepo tuh Gak usah beli ya Udah kayak King Legacy Oke Wah ini nyampe gak nih? Oke nyampe tuh ya Kita liat ada apa di atas Pada saran gue Coba kita liat ya Jangan jatuh please Males banget gue jatuh Ulang lagi dari awal Oke Ini tinggi banget Ada apaan coy? Ada apa ini? Oke Alright Oke Black Lake Trainer Alright Bayar berapa? You can evolve your skywalk here Oh ini buat evolusi Berarti kalian masih punya skywalk dulu Unlock the next level of skywalk You don't need me Iya gue gak punya skywalk sih pak Dimana pak dapet skywalk pak? Gue gak tau dapet dari mana temen-temen ya Oke Iya Kalau untuk gue mainin terus apa enggak Gue gak tau temen-temen game ini ya I don't know Maybe akan gue mainin Kalau emang kalian suka gitu Tapi soccer oke sih Gak jelek-jelek banget lah temen-temen ya Kita coba leveling deh Kita coba leveling deh By the way Gue terbang dong By the way gue level 18 Dimana ya? Kita coba oke Disini kayaknya Oke 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 Apa ngedash kedepannya pake Q guys Dan itu lucu banget kalian bisa liat nih Kayak kodok anjir Atau kayak di Naruto Naruto Gaming tuh Buh 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 Ini bisa bunuh gak? Bisa PVP gak kita? Oh gak bisa Masa level 40 ya Oke Ini gue misi kemana ada selanjutnya? Sini kah? Misi ini kah? Enggak ini lawan boss kan? Wah kemana deh Itu jual katana kan? Ini ada Ini apa nih guys? Tadi kayaknya gue gak liat deh Ada beginian Top guild Oke Top server bounty Wah ada bounty-bountainya juga ternyata ya Alright Coba kita kesini deh Ini apa nih? Oh ini boss yang tadi Bukan Sini kali ya Questnya dimana ini? Ey Questnya Ini kah? Mamba ini kah? Ini mamba kan ya? Iya buset dah Lord of Stamina Oke Oke gila cakep sih Kenapa sekarang game One Piece kayak begini gitu ya? Karakter NPCnya gitu kan Nah ini level 10 tuh ya Oke sip gue udah lupa cuy Bandit Let's go Oke kita coba ya temen-temen ya Ini bandit kalau gak salah Yap ada bandit Hmm 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 Alright Nah ini easy lah temen-temen ya Dan cuma 4 juga sih Harusnya gak susah-susah banget Kita coba aja take temen-temen Untuk naikin levelnya kayak gimana ya Gampang apa susah ya By the way ada kode Kalau kalian gak tau kode Kalian cari tau aja di Di halaman game nya udah ada Kok dijelasin ditulis langsung ya Jadi langsung Kalian harusnya langsung tau sih Jadi gue gak perlu ngasih tau lah ya Oke Alright Alright Nanti gue kasih linknya di Di kolom komentar temen-temen ya Sama di deskripsi Oke jadi kalian bisa cek aja Alright Gue level 20 Bisa pindah kah Apa harus 25 Gue Oh my god Leveling banget ya Coba untuk kapal Gue mulai kapal dulu temen-temen Apakah kapalnya bagus Kapalnya bagus apa enggak ya By the way tadi Yang gue perhatiin temen-temen Kalau misalnya kita berenang di air Itu kayak GPO ya Kalau misalnya kita arean ke bawah Suaranya kayak begitu tuh Ya kan Kayak suara dalam air gitu loh Jadi kalau gue kayak gitu Kalau di atas ya begini Alright Dan kita bisa ngedash dong dalam air Oke nice Ngedash dalam air gak tuh Nice Nice Bisa berenang gaming Gila enak banget jadi visman ya Please kasih aku visman dong Di GPO Bener-bener Di GPO gak pernah dapet guys Gue guys Dapetnya jelek Mula ini apa ini Oke ini peta kah Oke ini peta ya Sama ya maaf juga ya Kalian gak punya Oh anj Buset Kapal keren banget Bayar berapa itu Franky dong Si platnya oke Beli free Galeon 2500 Oh my god Gue berapa Cuman segitu dong Buset Buset Ya udah beli sellbot Ini satu kali doang nih Ini satu kali doang Bisa dipakai terus-terusan nih Oke kapalnya kece sih Kapalnya kece sih temen-temen ya Cuman ya Gak ada trailnya Gak ada suara-suara angin Kayak GPO Ya Ya ini game baru sih Game baru sih temen-temen ya Tapi ekspektasi gue tinggi sih Kalau untuk game One Piece ya Karena udah saking banyak Kayak game One Piece temen-temen Jadi ekspektasi gue tuh udah tinggi Oke Ini Pulaunya si Usop Eh beduh tuh ada chest Chest apa tuh Kita coba ambil chestnya dulu temen-temen Ini chest apa Apakah bisa dapet devil fruit dari sini Oke Oh enggak Oh enggak Oh ini flash tap Oh ini flash tap 50 ribu Oke Oke Kalau kalian mau unlock flash tap Kesini nih temen-temen ya Apa dia tempatnya Orange stone kali Gak tau gue Apa sih nama tempatnya Buggy lupa gue Buset apaan tuh Oke ada yang level tinggi cuy Kita liat dulu Dia pake apa tuh Dia fishman juga kah Fishman tapi pink dong anjir Aku bantuin tenang Wuss kece Gigi Gila Kece banget temen-temen Level berapa disini ya Oke Kita liat lagi ke pulau selanjutnya temen-temen Penasaran gue Ini btw pulau lumayan banyak ya Kalau kalian perhatiin nih Lumayan banyak sih Dan level KP disini baru 900 ya Ya jadi Ya leveling lagi sih intinya temen-temen ya Aduh gue males sih sumpah Kalau misalkan emang kalian gak terlalu minat Kayaknya gak bakal gue lanjutin sih Kayaknya ya Look look men Ini leveling semua sih Di King Legacy aja gue belum kelar gitu kan Disini lagi suruh leveling lagi Buset Ampun bang kapal gue rusak bang Bener-bener Udah lah Mari kita coba ke sana temen-temen Ada apa di pulau ini Nah ini Arlong nih ya Kita coba liat Arlong temen-temen ya Alright Ini Arlong temen-temen ya Oke kalau dari Dari desain-desain mapnya gitu Oke sih Gue gak bilang jelek sih ini Bagus sih untuk sekelas game One Piece ya Bagus gitu Apalagi dia pake kayak begini-beginian nih ya Bagus itu apaan tuh Ada sesuatu Tuh sabar guys Apa ini Ziggy Krap Tilo What are you You're a secret Oh apa tuh Apa dia There's a five chance Oh bisa dapetin Sharkblade Oke ya Drop boss ya Drop boss ya Drop boss ya Normal lah ya Game One Piece Harus ada drop boss Harus ada bandit Gue gak ngerti kenapa game One Piece Pertama-tama selalu lawan bandit Mulu anjir Tapi ya sudah Oh ya apaan tuh Exploit dong Belum apa-apa Udah ada exploit ini gamenya Really Sus Sus Orang Indo lagi ya Aduh Malu-maluin banget Yaudah lah ya Oke Ya Itulah ya temen-temen Untuk video kita kali ini Memang sedikitnya jelas ya Karena gue cuman first impression doang Untuk game yang baru ini temen-temen ya Gue belum ngeliat buah iblisnya Kayak gimana Jadi gue gak begitu tau juga Badi kapal gue mana ya Oh sana Jadi gue gak begitu tau juga Temen-temen Bagus apa enggak Dan gue dari tadi gak ngeliat orang Pake devil fruit sih Apa memang susah Nyari devil fruit ya Soalnya di Di patch game ya temen-temen Ditulisin di deskripsinya Itu Fruit itu nge-spawn Setiap satu jam sekali Dan dia nge-spawn 20 menit Jadi kayak block fruit ya Mirip banget kayak block fruit sih Setiap satu jam sekali Dan dia Setiap 20 menit dia nge-spawn Oke Tapi gue gak ngeliat Ada devil fruit dari tadi Ada DF Want to see Gue mau liat Kita coba tanya temen-temen ya Untuk anak-anak yang disini ya Siapa tau Siapa tau Ada yang punya devil fruit gitu kan Gue pengen liat kayak gimana Animasinya Segala macem Grafiknya temen-temen ya Penasaran gitu Fruitnya butut Kata dia Dia punya fruit Tapi perutnya butut Pakai fruit apa dia Kita bilang aja Kita mau liat ya Oh coba 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 Suke Suke Coba suke Suke Gue penasarnya apa Coba ada kucing disini Anjir Alright Mau liat gue suke Kayak gimana suke Invincible Go Go Invincible Oh sure Kita mau dikasih fruitnya temen-temen Oke kita mau dikasih Devil fruit temen-temen ya Sama siapa namanya si Fadel Alfarizi Alright Kita tungguin aja Lumayan dikasih bombom Temen-temen Sekalian kita nyoba Kita liat kayak gimana Gitu kan Bagi-bagi ngeresetnya Bayar kayak Please jangan bayar dong Bayar berapa Ah bayar lagi Udah lah ya Kita coba aja temen-temen ya Dapat devil fruit Iya aku mau dikasih devil fruit Temen-temen Kita coba Kita coba aja Wow Oke itu devil fruit ya Alright itu kece sih Oke itu kece sih Apakah itu gas Oh dikasih bomb kah Oh nice Bomb-bomb Oke bomb Bentuknya kayak gini temen-temen ya Bomb Kita coba accept Kita eat Oke Apa yang terjadi Muntah kah gue Mati Terbang Alright Dapat devil fruit Bomb-bomb Detonation lock Semua ya Gue harus naikin level ya Alright As expected Oke Thank you siapa tadi namanya Buat Fadel Fadel Alfarisi ya Thank you banget Udah ngasih Udah walaupun Gue gak yakin bakal gue main apa enggak Tapi tadi gue udah liat Wih gila kece sih itu Gue pengen liat lagi temen-temen Dia kayaknya punya duck deh Duck GG Kayaknya itu barusan ya Tuh Kece sih ducknya sih Oke Animasi keren sih Animasi keren sih Gue jujur aja ya Animasi keren sih So ya Itu aja kayaknya untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir Like jika kalian suka video ini Dislike kalau kalian gak suka Comment di bawah cuy Apakah game ini layak untuk dimainkan apa enggak ya Tapi gue akan Prioritasin ke King Legacy dulu Karena gue mau naikin level Langsung men-stop Temen-temen oke Ya kalian lihat sendiri efeknya bagus sih Jujur aja bagus ya Bagus Oke Ya Thank you buat kalian semua Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye Ciao